Bank Rakyat Indonesia meluncurkan layanan kegiatan perbankan di atas kapal bernama Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan perbankan. Peluncuran layanan baru ini dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Dalam sambutan peresmian, Presiden Jokowi berjanji akan mendorong perbankan lain untuk mengembangkan inovasi dan terobosan layanan di wilayah pesisir. Upaya itu dilakukan seiring dengan upaya pemerintah membangun tol laut yang menghubungkan semua wilayah kepulauan Indonesia. Untuk tahap awal, BRI akan mengoperasikan layanan teras BRI Kapal dengan menggunakan kapal Bahtera Seva I yang akan melayani enam pulau, antara lain Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Kelapa, Pulau Untung Jawa, Pulau Harapan, dan Pulau Pangkang di wilayah Kepulauan Seribu. Presiden berjanji akan memenuhi kebutuhan perbankan untuk membuka pelayanan serupa di seluruh pulau di Indonesia. Saya akan terus mendorong agar perbankan yang lain juga dapat melakukan inovasi layanan berada daerah-daerah yang belum terlayani, yang belum tersentuh oleh pelayanan perbankan, terutama sekali lagi, terutama di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar dan di daerah-daerah perbatasan. Dengan terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh dunia perbankan, tentu saja ini akan membantu pemerintah dalam rangka mempercepat pemberataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah terobosan ini yang dilakukan oleh dunia perbankan untuk menjangkau kepulauan dan juga ini nantinya akan juga mendorong industri perkapalan dalam negeri debat berkembang. Dan dengan keberadaan kapal-kapal hasil produksi dalam negeri ini, kita nantinya sanggup memenuhi kebutuhan seluruh perbankan yang ingin membangun jembatan antar pulau untuk memberikan layanan di bidang perbankan. Terima kasih.